Halo Gamer Sofian, welcome to Liren GT Kali ini gue akan membuat konten yang lumayan fun ya Karena kemarin gue udah membagi tips profit buat kalian Nah nanti next video mungkin juga bakal gue buat lagi tips profit lagi yang lain Jadi kali ini kita buat konten fun aja biar gak bosan tiap hari tips profit terus Dan kali ini gue ditemani oleh Seve ya kawan gue, Discord Halo halo, iya Kali ini kita double dragon mau pake super punch nih Kayaknya belum ada yang buat super punch pake legend dragon kan Nah kami berdua mau buat super punch pake legend dragon, double lagi Dan sekarang gue udah ada clock falling water satu, yeti list satu, dan legend dragon Nah karena kita pake yeti list maka legend dragonnya bakal hilang Woy bro, udah ada ini belum? Kok dia bisa masuk anjir? Berarti kita harus beli set ya Yaudah kita beli dulu ya bro Karena gue udah ada masing-masing satu berarti gue beli punya kawan gue dengan masing-masing satu juga Pake deal gue, gue traktir, tapi nanti balikin lagi So kita beli dulu Sub indo by broth3rmax 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 Ditarik setan, ditarik setan, gak bisa, gak bisa Oke kali ini kita akan prank orang ya Bukan prank sih ya, ini lebih ke mengganggu orang ya Karena iseng ya Lebih mirip rusuh orang Kali ini kita akan merusuh orang Yaitu memakai red bus balon Kita bagi dua ya Satu orang 81 coy Yuk kita sekarang akan ke Buish Cimeter Let's go Oke guys, kali ini kita udah nyampe Buish Cifom Karena tadi Buish Cimeter banyak zombie-nya dan sepi orang Kita akan terbangin nih orang Aduh udah pergi, yang ini yang ini Saloi, saloi Mission fail, mission fail Tarok balon dulu Terbang Kok jalan disitu, terbang kok Fly way Ini yang ini, yang asa singkrit nih Yang asa singkrit For Oke jadi intinya guys, Legend Dragon itu memang useful ya Karena dia ada tiga efek yang berbeda Yaitu enchanted digger atau efek big axe Yang kedua itu ada efek long punch Jadi kalian bisa punch lebih jauh ya Daripada punch biasa Dan yang ketiga itu ada efek power punch Tapi yang agak sedikit mengecewakan itu adalah punchnya itu seperti Firehose Yaitu tidak berbeda jauh Nih, coba kita bandingin dengan Jose Oke bro, berdiri di block 1 lagi bro Oke kali ini kita akan memakai Firehose dengan full set ini Dan sekarang di punch dengan Legend Dragon Go Oke, jadi intinya Legend Dragon dengan Firehose itu sebenarnya sama efek punch sejauhnya ya Jadi gak ada perbedaan Dan kalau gak salah Ada mitos baru ya Katanya punch memakai Flamethrower itu lebih jauh Rupanya enggak guys Memakai Flamethrower itu gak makin jauh Karena di nerf 0,5 Jadi punch memakai Flamethrower ini sebenarnya Dulu emang lebih kuat ya Karena memakai Tembak ke dirt itu one hit Tapi sekarang itu jadi tiga hit guys Jadi tiga hit Karena di nerf sama Ubidev Karena banyak yang memakai Banyak yang memakai one hit hack Pas dulu Jadi di nerf So punchnya itu jadi tidak kuat lagi tuh Sayang sekali Padahal gue mau coba buat konten ya tentang Flamethrower ini Tapi yaudah lah Jadi habis ini gue akan undi lagi Siapa yang bakal dapat giveaway 1DLnya Jadi kalau kalian mau Mau giveaway 1DL Kalian komen segera di video yang satu ini Dan besok gue akan undi lagi See you Bye bye Oke guys kali ini gue akan Seperti biasa gue akan pick random people Untuk mendapatkan 1DL untuk hari ini Oke gue ingatin sekali lagi ya Buat kalian yang Buat kalian yang Komentar sebanyak-banyaknya Itu gak bakal berguna Karena disini ada fitur duplicate user Jadi kalau kalian mau komentar 100 atau 200 pun Tetap kebaca 1 komentar Jadi gak usah repot-repot kalian komen banyak-banyak Karena menghabiskan tenaga kalian sendiri So let's pick the winner Oke dan siapakah yang menang Dan yang menang adalah Felix Masaru Selamat untuk Felix Masaru Dia udah subscribe channel gue juga Kelihatan dari sini Selamat untuk Felix Masaru Dan kita akan memberikan WLnya So buat yang kalian belum menang Kalian tidak perlu kecewa Karena masih bisa dapetin di video yang satu ini Kalian komentar aja di video yang satu ini Nanti besok akan gue undi So jangan kecewa See you